Berkurangnya intensitas hujan dalam satu bulan terakhir ternyata juga berdampak kepada sejumlah komunitas. Salah satunya pasokan cabai di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Merangin yang berkurang. Akibatnya harga semakin mahal. Cabai merah keriting yang sebelumnya dijual Rp30.000 kini sudah Rp90.000 per kilogram. Sementara rawit yang sebelumnya Rp35.000 saat ini dijual Rp100.000 per kilogramnya. Mahalnya harga cabai ini membuat pembeli mengeluh dan berharap pemerintah mencari solusi. Harga cabai berapa sekarang? Rp100.000, 1 kilo. Cabai apa ini? Cabai rawit. Kalau cabai keritingnya berapa? Cabai keritingnya sekitar Rp90.000. Tapi biasanya kami cuma minta tolong pemerintah ngapakan harga mbak Koya menstabilkan lah. Minta tolong. Menurut pedagang, petani lokal yang selama ini diandalkan untuk menambah pasokan ternyata banyak mengalami gagal panen. Sementara cabai yang dipasok dari Kabupaten Kerinci dan Curup Provinsi Bengkulu, pasokannya juga sangat minim sehingga harga naik drastis. Cabai sekarang bang? Rp100.000. Yang cabai apa bang? Rawit. Pengaruhnya barangnya kosong bang. Kosong ya? Ya. Ini cabai dari mana? Banyak, dikit. Ini cabai dari mana? Dari Kerinci. Dari Kerinci? Iya. Pasokan cabai lainnya nggak ada? Nggak ada. Ini udah berapa hari? Yang dari Curup. Huthidaya, Jambi TV.